Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Laikul disini Kemarin temanku ada yang nanya Bang, gimana sih caranya rekaman pake laptop yang colokannya cuma satu gini? Headset dan mic ada di colokan yang sama Guys, jadi colokan yang kayak gini nih Yang headset sama mic-nya tuh dalam satu colokan yang sama Itu namanya Jack Combo ya Atau istilah teknisnya itu TRRS Jadi buat nyolokin Jack kesini itu kita butuh colokan yang ada 4 pinnya Satu, dua, tiga, empat Kan ada tuh yang colokannya cuma dua Ada juga yang colokannya tiga kayak gini Maksudnya pinnya itu ada tiga Kuning-kuningnya itu ada tiga Besinya ada tiga guys Ada juga yang empat kayak gini nih Biasanya headset kayak gini nih Buat yang pinnya ada dua itu namanya TS Atau tip sleeve Buat yang pinnya ada tiga kayak gini Itu namanya TRS Jadi yang atas tuh tip Yang tengah ring Yang bawahnya sleeve Nah untuk yang ada empat kayak gini Itu dia namanya TRRS Jadi tip ring ring sleeve Yang biasanya yang tiga kayak gini tuh cuma buat headsetnya aja Buat audionya aja Bukan buat mic Kalau kita mau pake micnya Kita wajib banget pake yang empat kayak gini Nah kalau kalian mau ngerekam suara pake Jack ini aku punya mic yang kayak gini nih guys Namanya clip on Mic jepit kayak gini Ini dijepit di baju kayak gini nih Ini ada empat guys Satu, dua, tiga, empat Ada empat Ini bisa langsung dicolok kesini Ini bisa langsung buat ngerekam gini Ini tinggal di Ke baju gitu ya Bisa Nah pertanyaannya Bang kalau mau ngerekam mic BM700 atau microphone professional yang lain kan Ininya gak empat tuh Cuma ada tiga Kayak contohnya Kayak gini nih Ini kabel dari microphone BM700 yang kayak gini Kalau kalian belum liat reviewnya kalian bisa cek disini Kabel punya microphone BM700 Ini kan cuma ada tiga tuh Kalau kita colok langsung kesini Ya gak bisa dia gak bakalan ngedeteksi microphone ini Nah solusinya gimana bang Solusinya kita bisa pakai yang namanya splitter Splitter itu buat ngebagi Jack satu ini jadi dua Ada banyak splitter lah aku punya nih Yang pertama kayak gini nih Jadi kita tinggal colokin Ini kan ada empat tuh Kita tinggal colokin kesini Jadi kita bakalan punya input mic dan output headset ya Nanti kita tinggal colokin jack microphone ini Ke bagian microphone Nah kita udah bisa rekaman tuh pakai kayak gini Kita bisa colokin headset kesini ya Atau Bisa juga yang kayak gini nih Ini disini ada empat Dan keluar yang merah itu microphone Ini ada logonya juga Kalau kalian bisa liat Yang merah microphone yang Hijau itu headset Kita tinggal colokin kesini Nah kita tinggal colokin lagi Microfonnya ke merah Dan headset 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 Ke Yang hijau Udah deh Itu Tapi aku lebih nyaranin Alat ini guys Namanya USB soundcard Kalau kalian belum liat reviewnya Aku nanti bakalan bikin reviewnya Kalian cek disini Klik aja USB soundcard ini tuh Aku udah pakai lama Udah Hampir setahun kali Dan masih bagus-bagus aja Di antara ketiga ini Aku rasa kualitasnya yang paling bagus tuh yang ini Karena ini nambahin power guys Jadi kan dia ada listrik ke USB nya tuh Kalau disini kan gak ada Dia cuma nganterin kesini aja Kalau USB kan Ada listriknya Dia juga disini ada Tombol Volume up and down Itu buat Volume headset ya Bisa juga buat Mute microphone dan Speakernya Nah Nah kalau pakai USB soundcard kayak gini Kalian gak perlu pakai colokan ini Kalian tinggal pakai colokan USB kayak gini nih Colokin kesini Dia bakalan nyala tuh Kita tinggal colokin Microphone nya kesini Ke yang ini nih Ada logo microphone Ada logo headset Tinggal colokin ke microphone nya Udah deh Kalau mau pakai headset ya bisa pakai Colokan ini Colokan ini Udah selesai Jadi setupnya kayak gini doang nih Aduh berantakan banget nih Persihkan ya Yaudah segini aja video kali ini Semoga menjawab pertanyaan kalian Yang laptopnya cuma satu colokannya Bisa pakai splitter kayak gini Splitter kayak gini Atau USB soundcard Seperti ini Atau bisa juga langsung pakai Direct kayak gini nih Kalau misalnya emang Konten kalian sesuai Ya bisa pakai gini juga sih Aku juga pakai ini Semua barang-barang tadi Bisa kalian beli di Instagram Atlaikul Underscore store Cek deskripsi di bawah Yaudah makasih udah nonton video ini Kritik dan saran kalian selalu Aku tunggu di kolom komentar Buat yang belum subscribe Tolonglah bantu-bantu aku Klik subscribe ada disini Aku juga punya channel lain disini ya Subscribe ya Cek videoku yang lain Yang mau request video Boleh komen di bawah Makasih udah nonton video ini dan Laikul Faris out Thank you